Intro Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati menjelaskan bahwa saat ini Jakarta masih menjadi ibu kota transisi sebelum pindah ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya pemindahan ibu kota secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia. Anis menyampaikan, pemerintah perlu mengkaji kembali dampak ekonomi yang akan ditimbulkan dari pemindahan ibu kota. Dengan pangsa 16,6 persen, DKI Jakarta menjadi salah satu penyumbang pendapatan nasional yang perkembangannya tidak boleh diabaikan meskipun ibu kota telah pindah ke IKN. Lebih dari itu, Anis juga mengatakan pembahasan RUDKJ atau daerah khusus Jakarta akan dilaksanakan pada masa sidang DPR periode Oktober hingga Desember mendatang, Mengingat pemilu semakin dekat dan keterbatasan waktu yang dimiliki, Anis berharap anggota Dewan akan tetap memiliki integritas dan empatian tinggi saat membahas RUDKJ. Jika ini adalah program peroknas prioritas dan menyangkut tentang bagaimana DKJ, daerah khusus Jakarta ini akan dibangun, maka tentu pembahasannya harus cermat, pembahasannya harus teliti dan menghimpun banyak masukan dari pakar dan juga dari masyarakat. Makanya kita dorong ya, dorong supaya yang akan membahas ya badan legislasi ini diharapkan memiliki integritas yang tinggi, memiliki empati yang tinggi tentang bagaimana Jakarta ini akan dijadikan sebagai daerah khusus Jakarta setelah pasca IKN. Adila dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan.